DEMOKRASI KERUMUNAN Sistem pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Daerah Pilkada Serentak 2020 dituntut beradaptasi dengan kondisi pandemi COVID-19. Jika tidak, bukannya menjadi ajang kontestasi demokrasi, melainkan, Pilkada akan menjelma, menjadi epicentrum malapetaka. Aturan main Pilkada saat ini belum sepenuhnya mengintegrasikan kondisi pandemi COVID-19. Adaptasi baru sebatas di tingkat Peraturan Komisi Pemilihan Umum lewat PKPU No. 6 tahun 2020 yang diperbarui dengan PKPU 10 Garis Mering 2020 yang isinya tentang kewajiban protokol kesehatan dalam seluruh tahapan Pilkada. Sayangnya, aturan ini tumpul dalam implementasi. Tahapan pendaftaran bakal pasangan calon menjadi gambaran bagaimana aturan ini tak berdigi. Badan Pegawas Pemilu mendapati 243 pelanggaran protokol kesehatan, yakni arak-arakan atau kegiatan yang mengumpulkan banyak orang. Persoalannya, aturan yang tidak dipatuhi ini tidak memuat sanksi jika paslon melanggar protokol kesehatan. Sanksi mengenai pelanggaran protokol kesehatan tetap mengacu pada Undang-Undang No. 6 tahun 2008 tentang kekarantinaan kesehatan. Jelas tidak akan efektif karena ketentuan sanksi ditujukan bagi perorangan, bukan paslon Pilkada. Para kontestan ini akan lebih takut ancaman diskualifikasi pencalonan ketimbang ancaman pidana. Apalagi ancaman pidana tidak langsung serta-merta menyasar para kontestan. Karena itulah, butuh perubahan mendasar dalam aturan main Pilkada tahun ini. Butuh sanksi tegas bagi paslon pelanggar protokol kesehatan. Bercermin pada masa pendaftaran, tidak bisa berharap pada kesadaran dan kebijaksanaan paslon. Aturan main Pilkada harus diilhami dengan perspektif yang benar-benar berbeda. Aturan yang mampu mencegah pengumpulan masa dan menimbulkan kerumunan. Kontestasi politik yang akrab dengan pengerahan masa mesti disingkirkan. Bahkan jika dirasa tidak cukup dengan revisi PKPU, pemerintah bersama DPR harus bekerja keras merevisi Undang-Undang Pilkada agar bisa beradaptasi dengan kondisi pandemi COVID-19. Bila perlu, karena kampanye akan mulai dikelar pada 26 September, Presiden segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau PERPU. Belum berubahnya Undang-Undang Pilkada, juga yang menjadi alasan KPU masih memperolehkan konser musik dalam kampanye Pilkada. Undang-Undang Pilkada memang memerinci jenis kampanye termasuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan lain itulah yang diperjelas lagi dalam peraturan KPU. Dalam pasal 63 ayat 1 PKPU nomor 10 garis miring 2020 disebutkan, ada tujuh kegiatan yang tidak melanggar larangan kampanye, antara lain rapat umum, kegiatan kebudayaan atau pentas seni, panen raya dan atau konser musik, serta kegiatan olahraga, gerak jalan, santai dan atau sepeda santai. PKPU itu menginduk pada Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 dan terakhir diperbarui dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2020 tentang Pilkada. Sebelum memasuki masa kampanye, KPU harus berjibaku untuk menyempurnakan aturan progresif dan adaptif guna melarang kegiatan yang bisa mengumpulkan masa. Aturan main yang jelas dan tegas serta didesain untuk menghindari penumpukan atau pertemuan masa dan lebih mengutamakan kampanye yang termediasi. Yang harus ditanamkan kepada para penyelenggara dan kontestan Pilkada, pandemi COVID-19 memang menuntut semuanya beradaptasi, tidak terkecuali kampanye politik. Unjuk kekuatan politik bukan lagi dengan banyak-banyakan mengumpulkan masa, tetapi bagaimana mendesain kampanye yang lebih pada pemberdayaan rakyat. Terima kasih telah menonton!